Terkait dengan rencana perombakan pada fraksi Partai Golongan Karya Wakil Ketua DPRD Kaltim, Dodi Rondonwu menjelaskan bahwa pimpinan DPRD Kaltim hingga saat ini belum bisa menindaklanjuti dokumen yang telah ditandatangani oleh PLT Ketua DPRD Kaltim, Ahmad Hidayatmus. Dodi yang saat itu tengah memimpin jalannya sidang paripurna kedua yang berlangsung di gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim pada 24 Januari kemarin, menjelaskan kepada Sarkowi Fezahri yang saat itu tengah mengintrupsi jalannya persidangan sesaat paripurna akan ditutup oleh Dodi. Kepada anggota DPRD Kaltim yang saat ini diusulkan untuk menggantikan Andi Harun sebagai Ketua Fraksi Partai Berlambangkan Pohon Beringin tersebut, Dodi menjelaskan bahwa hingga saat ini persyaratan mekanisme pergantian belum seutuhnya terpenuhi. Disampaikan Dodi bahwa surat yang dilayangkan tersebut semestinya harus didahului dengan surat pemberitahuan kepada pihak DPRD Kaltim. Sementara isi yang terdapat pada surat yang dilayangkan kepada DPRD Kaltim berisi tentang struktur kepengurusan DPD Golkar Kaltim berdasarkan surat keputusan dari DPP Partai Golkar. Terlebih lagi yang bertanda tangan adalah pengurus pelaksana tugas yang ditunjuk oleh DPP Golkar menindak lanjuti pembekuan kepengurusan yang diketuai oleh Mukmin Faisal dan Sekretaris Ahmad Albert beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Dodi juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi DPRD Kaltim untuk menunda pergantian fraksi Partai Golkar. Badan kehormatan pun saat ini telah diutus langsung untuk melakukan koordinasi ke pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pergantian tersebut. Pembahasan ini dipastikan akan diagendakan pada pari purna selanjutnya yang akan berlangsung pada 9 Februari mendatang. Oktavianus melaporkan untuk Humas DPRD Kaltim.